GIGITAN SERANGGA Gigitan serangga biasanya ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya, namun ada beberapa gigitan serangga yang harus kamu waspadai, sebab beberapa diantaranya justru bisa menyebabkan penyakit. Nah, jenis gigitan serangga yang sebaiknya kamu waspadai adalah gigitan putu yang bisa menyebabkan penyakit pes dan penyakit lain, gigitan alat yang bisa menyebabkan penyakit leismaniasis, gigitan nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit malaria, DBD, demam kuning, sampai virus Zika, gigitan semut api yang bisa menyuntikkan racun, yaitu solenopsin, dan yang terakhir gigitan lebah dan tawon yang bisa menyebabkan racun melalui sengatannya. Jika mengalami gigitan serangga di atas, segera hubungi dokter lewat aplikasi Halodoc untuk mendapatkan saran medis yang tepat. Jangan lupa like dan follow akun kami untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih.